Intro Balik lagi di Talkation Talking Education for Action Nah Bapak di segmen ini Tadi saya sudah bilang, kita akan seru-seruan Pak Kita akan main game Nah ada 2 game Yang pertama jawab langsung Yang kedua mitos atau fakta Pak Di jawab langsung Nanti saya akan bacakan pertanyaan Bapak harus jawab sesuai dengan pertanyaannya Dalam waktu 10 detik Termasuk pertanyaan saya Pak tadi Kemudian ada mitos atau fakta Nanti Bapak harus menjawab Itu mitos atau fakta Sesuai dengan pernyataan yang saya akan katakan nanti Dan inilah dia Quiz Time Langsung aja jawab langsung Pertanyaan pertama Hal yang membedakan animasi 2D gambar manual Dengan animasi 2D gambar digital adalah Media yang digunakan Betul Pertanyaan kedua Apa saja kah jenis-jenis animasi Ada animasi 2D, animasi 3D Sama stop motion Salah Aduh Pak Yang betul adalah animasi clay Animasi 2D dan animasi 3D Pak Iya tadi saya mau jawab itu sebenarnya Gitu ya Pak Lanjut Yang ketiga Hal Oh sorry Hal yang dipelajari dalam ilmu animasi selain menggambar yaitu Ada ilmu teknisnya Ada ilmu script Ada ilmu sinematografi Aduh kurang tepat Pak Salah lagi Pak harusnya Menulis script Membuat storyboard Dan studi perfilman Pak Ayo Pak semangat Pak Lagi Pak Dua lagi Pak Nomor 4 Aspek apa yang diperhatikan dalam pengambilan video sinematik Ada warna Ada pengambilan gambar Ada komposisi Sama Sama Tukang gambarnya Aduh Pak Salah Pak Dari tadi kurang tepat nih Yang betul komposisi gambar betul tadi Pak Warna ketajaman gambar dengan rasio Pak Oke siap Yang terakhir harus benar Pak Oke Yang terakhir Proses pengambilan gambar bergerak menggunakan media elektronik disebut Futography Videography Betul Dan poin berapa Pak dijawab langsung tadi salah tiga ya Pak 20 Waduh Pak Cukup tinggi itu ya Cukup tinggi Pak Oke luar biasa Lanjut ke mitos atau fakta Oke siap Dahulu pembuatan animasi memerlukan banyak gambar kertas Yang kemudian diputar Untuk menghasilkan efek bergerak Itu fakta atau mitos Fakta Kenapa Pak? Ya emang dulu kan belum ada teknologi ya Belum ada komputer dan sebagainya So kekuatannya semuanya pakai gambar tuh Gambar semuanya Kemudian nanti difoto gambar tersebut Oke Oke saya pernah lihat cuplikan kanan Instagram gitu Pak? Iya betul ya Yang waktu Iya Jadi difoto satu-satu ditembak pakai film gitu Oke Nah itu baru di play Kayak gitu-itu Jadi kayak stop motion dulu awalnya Lanjut Pak Yang kedua Jobdesk animator hanya menggambar Mitos Kenapa mitos Pak? Karena banyak yang lain Mas Dari bikin storyboardnya Apalagi kalau sekarang yang animasi digital Mereka harus menghasilkan teknik di komputernya Ada efek, compositing, editing semuanya masuk Jadi gak hanya menggambar sebetulnya Pak Animator Betul Tapi termasuk tadi pengambilan gambar Apa ya Pak? Ya tadi ada dari bikin storyboardnya Ada bikin scriptnya dan sebagainya Artinya itu luas sekarang Bahkan orang yang gak bisa menggambar pun Bisa terjun di dunia animasi Animasi Lanjut Pak Animasi hanya untuk anak-anak saja Mitos atau fakta? Mitos banget itu Kenapa Pak? Animasi kalau Anda lihat Terutama animasi yang banyak beredar di Indonesia Terutama yang dari Jepang itu Itu untuk remaja itu Oke Kayak Naruto dan sebagainya Itu bukan untuk anak-anak itu Makanya disana Keterangannya BO Bimbingan orang tua Makanya itu bukan untuk anak-anak Berarti animasi tidak hanya untuk anak-anak ya? Enggak Sama sekali enggak Lanjut Saat ini produksi animasi merupakan hal yang mudah Karena sudah dibantu dengan teknologi komputer Mitos atau fakta? Iya jelas ya kalau ini Pak ya? Iya jelas banget itu Sekarang lebih mudah Apalagi sekarang dunia animasi super-super seperti itu Bisa kita gunakan secara mobile juga ada Kemudian istilahnya edukasinya juga sudah ada Otomatis ini bakalan jadi sebuah jembatan baru untuk industri animasi besok ke depan Betul Terakhir Pak Seorang animator harus mahir menggambar Mitos atau fakta Pak? Fakta Fakta Berarti orang yang enggak bisa menggambar enggak bisa tuh Pak? Kalau dia harus bisa menggambar benar Sebagai animator lead animator utamanya Tapi yang enggak bisa menggambar Dia bisa menjadi bagian dari salah satu produksi animasi tersebut Bisa di bagian technical editingnya Atau di compositingnya Atau mungkin dia bikin di property yang lain Jadi enggak harus menggambar ke karakter Ataupun environment Tapi itu adalah modal dasar untuk dia bisa bikin animasi Atau kalau enggak Dia akan bikin animasi yang konsepnya tidak 2D Tapi 3D Oke Berarti orang yang bisa menggambar atau mahir menggambar itu Adalah seorang animator Bisa jadi animator Bisa jadi animator Tapi kalau buat teman-teman yang kurang mahir bisa di bagian lain Bisa Bisa banget Dan inilah dia Bapak tadi dapat 20 dijawab langsung Kemudian di mitos dan fakta Bapak betul semua Jadi total ada 70 Alhamdulillah Wah hari ini kita sudah banyak berbincang nih Pak Mengenai animasi Iya sih Sebenarnya apa Animasi itu apa Nah Bapak mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah Bagi teman-teman semua yang saat ini Bagi teman-teman semua yang saat ini menekuni bidang animasi Kadang Anda mendapatkan istilahnya Suara dari kiri ke kanan ngomongnya Animasi hanya untuk anak-anak Kamu enggak ada istilahnya masa depannya dalam bidang ini Itu semua salah besar So tetap tekuni bidang itu Tetap yakini bidang situ Karena industri animasi besar ke depannya itu Sedang menunggu Anda saat ini Yang pasti siapkan pribadi Anda Siapkan kemampuan Anda Sampai Anda bisa masuk di level yang seperti itu Iya tetap semangat Tetap semangat Harus Terima kasih buat pemirsa di rumah Yang sudah nontonin Talkation dari tadi Terima kasih juga buat Bapak Agus Sudah banyak berbagi mengenai multimedia Perkembangannya seperti apa Kemudian tadi animasi juga Dan tetap terus saksikan Talkation Karena di Talkation kita akan banyak membahas Tentang topik pembahasan yang menarik tentunya Bersama dengan arah sumber yang berkompeten di bidangnya Terus saksikan Talkation Talking Education for Action Tentang topik pembahasan yang menarik tentunya Terima kasih telah menonton! Tentang topik pembahasan yang menarik tentunya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!